Saudara menjulang hari raya idulat ha jasa salon sapi di kota Blitar Laris. Jasa ini biasanya dipakai pedagang untuk membersihkan dan mempercantik hewan kurban yang akan dijual. Untuk merawat hewan dagangannya, para pedagang ini memakai jasa salon sapi di pasar hewan di Moro Kabupaten Blitar. Sapi tersebut mendapat perawatan khusus seperti di salon pada umumnya. Tanduk sapi yang terlampaui panjang sengaja dipotong agar sapi terlihat gagah dan menarik. Selain itu, agar sapi sehat dan bersih, kuku sapi juga mendapatkan perawatan. Pemilik salon sapi mengaku menjelang idulat ha ini mengalami peningkatan orderan jika dibandingkan dengan hari biasa. Jika hari biasa hanya merias 5 ekor sapi, kini dia bisa mencapai 20 ekor sapi. Uang ratusan ribu rupiah pun mampu dikantongi pemilik jasa salon sapi di momen idulat ha ini. Sementara itu, dengan adanya jasa ini para pedagang terbantu, karena sapinya yang bersih dan terlihat menarik bisa lebih cepat terjual. Hanya untuk di kawasan litar atau? Kawasan litar, pulang agung, lini, diri. Setiap jelah idulat ha ya Pak yang berarti? Atau setiap pasaran? Pasaran. Perhari biasanya sampai berapa Pak? Kurang lebih ya 15. Untuk kesehatan juga perlu untuk kenyamanan sapi biar nggak terlalu berat tanduknya atau kelihatan lebih cantik lagi. Untuk merias sapi di salon ini, pelanggan hanya perlu mengeluarkan uang mulai dari Rp30.000 hingga Rp70.000 saja, tergantung perawatan yang dibutuhkan. Tim Liputan, Kompas TV, Belitar, Jawa Timur